Ribuan kosmetik ilegal tanpa izin edar di 8 kabupaten dan kota di Jawa Barat disita Balai Besar Pengawasan Obatan Makanan atau BB POM Bandung. Sementara BPOM Kendari juga menemukan sebanyak 379 jenis kosmetik ilegal dan berbahaya. Balai Besar Pengawasan Obatan Makanan, BB POM Bandung, menyita 3.800 produk-produk kosmetik tanpa izin edar. Ribuan produk kosmetik disita petugas BB POM Bandung dalam aksi penertiban pasar yang dilakukan BB POM bersama Dinas Kesehatan di 8 kabupaten kota di Jawa Barat. Selain tidak memiliki izin edar secara formal, sejumlah produk kosmetik yang disita juga mengandung bahan serta obat keras berbahaya. Di depan ini ada produk-produk yang tanpa izin edar masuk dan beredar di wilayah Indonesia sebagaimana peraturan perundang-perundang bahwa seluruh produk obat dan makanan termasuk kosmetika untuk beredar di Indonesia itu harus mendiki izin edar atau modifikasi. Ribuan jenis produk kosmetik berbahaya dan tanpa izin edar juga disita oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan BPOM Kendari, Sulawesi Tenggara. Sitaan terbanyak ditemukan di kendari dan mencapai 108 jenis produk dengan total 879 barang. Produk ini ditemukan dari hasil penertiban pasar selama bulan Juli di lima kabupaten kota sesulawesi Tenggara. Tim Liputan, ANYUS melaporkan. Tim Liputan, ANYUS melaporkan.